Oke, Assalamualaikum semuanya, anak-anak bapak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sunsun. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi informatika yang merubah kehidupan. Yuk, kita mulai. Oke, kita kembali di MAPL Informatika hari ini di materi kedua di semester 2 ini tentang contoh teknologi informatika yang telah mengubah kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas tentang mesin ketik. Nah, mesin ketik ini sudah mulai tergantikan oleh komputer. Sedikit cerita ya, mesin ketik ini, kalau kita salah mengetik maka kita harus mengganti kertasnya. Dan kita harus mempersiapkan dulu, mengatur-ngatur dulu kertasnya pas atau tidak, Tintanya ada atau tidak, kadang-kadang ketika kita mengetik, kalau kita belum lihai, belum pandai, tangan kita akan tersangkut di antara tombol-tombolnya. Bedanya dengan komputer, kalaupun kita ada kesalahan dalam mengetik, kita bisa menghapusnya segera ya, misalnya menggunakan backspace atau delete pada keyboard kita. Dan semakin berkembangnya aplikasi ya, maka banyak sekali pilihan aplikasi yang bisa kita gunakan di komputer ini. Jadi, si mesin ketik ini sudah mulai tergantikan. Tapi, ya, masih tetap saja ada yang menggunakannya. Oke, ini adalah contoh aplikasi yang banyak digunakan ketika kita mengetik di komputer Microsoft Word, ada OpenOffice, ada WPS Office juga, tapi yang paling banyak digunakan adalah Microsoft Word. Oke, selanjutnya, yang mulai tergantikan, ada juga SMS, layanan SMS atau Short Message Service. mulai tergantikan oleh aplikasi chatting ya, yang selain kita gunakan. Ada WhatsApp, Telegram, ada Instagram, dan yang terbaru ini ada Sinyal. Dan mereka mempunyai kelebihan, bisa mengirim pesan lebih cepat, dan tidak terbatas oleh karakter yang diketik. Mengirim gambar, suara, atau mengirim video. Jadi, ini aplikasi chatting berbasis website dan memerlukan koneksi internet. Sedangkan SMS itu terbatas, ya. Dan hanya bisa mengirimkan karakter text saja. Tapi, ya, akan tetapi, sampai saat ini masih digunakan. Si SMS ini, misalkan untuk kode OTP ketika kita mendaftar akun, misalkan akun WhatsApp, ya. Itu ada OTP yang harus kita verifikasi mengelalui nomor handphone kita, via SMS tersebut. Oke, selanjutnya. Buku, ya. Buku sekarang sudah mulai tergantikan oleh blog, atau website. Tetapi, saya yakin buku ini masih banyak diproduksi, ya. Tapi, kita juga bisa mengakses buku tersebut melalui blog atau website yang ada di internet. Nah, kita sedikit cerita, ya. Ini adalah contoh struktur dasar blog. Di atas ada header, ada content, ya. Ada sidebar, ada footer. Header biasanya untuk judul. Konten itu untuk isi utamanya, ya. Sidebar, misalnya, untuk ada iklan, ataupun ada menu-menu dari website tersebut. Footer biasanya ada untuk tombol subscribe, atau tombol kapan dibuatnya si website tersebut. Ini contoh. Sini, saya contohkan ada Ticom, ya. Kalau kalian perhatikan, hampir mirip strukturnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, yang mulai digantikan dompet, ya. Dompet atau uang tulai mulai digantikan oleh aplikasi digital. Dompet digital atau e-wallet. Di sini, Bapak contohkan, ya. Si dompet digital ini, ada contohnya, ya. Ada Link Aja, ada OVO, Dana, GoPay, Paypal, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Uang kertas, ya. Uang kertas mulai digantikan e-money. Di sini, Bapak contohkan, ada e-money. Misalkan, mau masuk ke jalan tol, mau belanja, kita bisa menggunakan e-money dari bank yang kita percaya. Misalkan, nabung di bank mandiri, nabung di BRI, di BRI, gitu ya. Itu, mereka sudah menyediakan e-money itu sendiri. Karena uang itu, sering di, pegang oleh banyak orang, maka memang banyak sekali kuman yang menempel pada uang tersebut. Jadi, kalau kita sudah mengang uang, jangan lupa, cuci tangan, ya. Oke, lanjutnya, transportasi umum. Di sini sudah mulai digantikan juga, ya. Kita sudah bisa memesan dari rumah, tanpa harus kita nunggu di pinggir jalan, gitu ya. Selanjutnya, ada belanja di pasar. Mulai digantikan oleh online shop. Kalau kita ke pasar, kan kita harus datang langsung, ya. Milih-milih barangnya. Ataupun kita bisa menawar-nawar harga, gitu ya. Nah, tapi saat ini sudah sangat mulai tergantikan, ya. Bahkan banyak, kita tahu, banyak mal-mal yang mulai sepi, karena semuanya beralih ke online. Misalkan, kita bisa menggunakan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ya. Dan lain sebagainya. Tanpa yakin, kalian pernah belanja online seperti itu. Baik, itu adalah teknologi informatik yang merubah kehidupan kita. Bapak harap kalian paham materi hari ini. Terima kasih sudah diaksikan. Like and subscribe jika manfaat. Sampai jumpa di video lain selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax